mulai saking Allah dawo ujibat dakwatukumat tak sembadani pendungamu nang rusai tunya nih Fir'aun nikusik petang puluh tahun bayangin ini niki nabi nih ya luk nangkusti Allah wis dituruni dawo tak sembadani tungamu mulai tokoh dawo tak sembadani nang hasilin ku petang puluh tahun laku lu ambik sampean tunggu saya tinggok pengekiru kira-kira matu di indiana ya udah anu cahada anu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa deen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadratal muka ramin poro alim poro kiai poro jamaah pengawasan kitab ikam sing kula hormati alhamdulillah kula panjenengan binanggian male alhamdulillah kula panjenengan buta wutoh tak ketok atini sengketok meripat lho hirimawon alhamdulillah dikongkong nyambut gawi cakang tapi dikongkong ibadah ini ku kotir ini ku jenengi atini wutoh lho nekpun atini wutoh kadang-kadang sok-sok melihat tanda-tanda pemberian dan waktu pemberian Allah ini ku sok keliru milau mongko kita ngelanjutakan pengawasan yang dalam halmeniko kitab ikam akan berbicara bismillahirrahmanirrahim layakun ta'akhuru amadi aizamanil atoi bita'akhurima yakoufihi ma'al ilhahi fiddu'a mujiban liyaksika layakun ojoono opota'akhuru amadil atoi karine mongsoni peparing aizamanil atoi tegesi karine mongsoni peparing karine bita'akhurima kelawan sebab karine barang yakoukang tumiboh opoma fihi'in dalam zaman ma'al ilhahi sertane nemen-nemani ini bahasa itu yang sakniki ilhah ini ku sakniki nyerang makso tapi lakang pengirahan masuk jenengi makso nemen-nemani fiddu'a'i ing dalam du'a paparing ini ku yano pemaksudi bizawali awusofi basyari yatika kelawan ilangi piro-piro sifat kemanusiaan ne siro warof il hijabi lan ilangi aling-aling angkasa geng siro wawusulika lan tumekane siro ila maulaka maring pengirahan siro mujiban iku kang natrapi opo ta'akhur nanti apa nih soalnya khabarin ini kiropo isim sing mustak wa'i yustaku fahuadhu domirin mustakin nanti jari kita piarek sekolah mujiban iku kang natrapi opo ta'akhur liyaksika maring putus asai siro aimin ijabati du'a'i tegesi saking dan terimani du'a dawone ke musonif layakun ta'akhuru amadil ato'i ma'al ihahi fidu'a'i mujiban liyaksika ojok sampik kenduni utawa telati mongsoni peparing saking gusti Allah serta nih nyerang utawa nemen-nemeni ing dalem dungu iku ojok sampik nyebab nonang putus asai sampean arti nih ngintun ah wak iki mulai sik cilik dungu kepingin suge sampe umur petang puluh pancet kancah-kancah wis duku mobil awak dewi sik mancal kancah-kancah dewi wis duwe omah awak dewi sik ngontrak kancah dewi wis dati PNS mobil mewah awak dewi sik pancet goyok gini kapan aku iki singkat di tiga inang gusti Allah lo hal yang semacam ini jangan menjadikan kita niki putus asa dateng ketrimoni dungu sakniki panjenengan dungu gak ketrimu ya mungkin beberapa tahun lagi panjenengan bakal ketrimu tahun 2000 panjenengan buatan diterimu mungkin tahun 2005 pada diterimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala malah wantan setunggal cerita yang dalam ayat Al-Quran ini nabi Ibrahim nabi Ibrahim nabi Musa nabi Musa kali nabi Harun dungu dateng Allah subhanahu wa ta'ala ala fir'auna dungu gakno melarat ingatasi fir'aun fima akhbarallahu bihi anhumah yang dalam cerita sing dikabarno Allah tentang Harunlan nabi Musa Allah tawuh nyerita akan tawuni kulun min Musa wa Harun tawuni Allah rabbana tumis ala amwalihim washdud ala kulubihim falayu'minu hatta yarawul azabal alim taw kusti Allah kulokok botan telah tendelok fir'auniku kusti fir'auniku suge tapi kesugeannya dikabarno maksiat dateng panjenengan laku lo berjuang niki dialang halangi oleh fir'aun orang yang menghalang halangi perjuanganku lo dateng panjenengan satu-satunya orang yang paling kuat di dunia ini adalah fir'aun lo kok dadaan panjenengan paringi ganjak paringi dunia sing akelak tambah kuat musti ini kan panjenengan busa kusti dunia ini sampean buat mantun jemputan ngalang-ngalangi kulo yang dalam dungu dateng panjenengan biar tidak merusak perjuanganku lo fir'aun ini kurang ajar terus kurang ajar nang panjenengan sikdike idunnya ini penjalu eh nabi musa kali nabi harun mergombotan telaten nilok fir'auniku selalu menghalang halangi perjuangannya tapi nang Allah sikdike idunnya fala yu'minu hatta yirawul azab al-alim fir'aun kali kau miniku kusti jelas mboten kira iman lak mboten tala ngetingal dateng sikso sing laraaken bentar lah sampean azab pun sampean obong tadunya nih sampean entekno tadunya nih sampean kelem nonang bumi tadunya nih fir'auniku cek nih kapok mboten ngalang-ngalang iku lo nanti lihat lakta kau cerita nih wong berjuang nih ku mesti onok rini pak koyok dini ibarati wong mangan iwak banteng iwak banteng ni ku enak tapi ingat dibalik kenikmatan ni banteng onok rini nyeruni nyok lali sampean kok sanan sakri rini dihuntal ojok dihuntal rini daging itu ai huntalan barang hutan dijawab nang kusti Allah subhanahu wa ta'ala kat ujibat kat ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an nisabila alladhina la ya'alamun isa musa harun kat ujibat teman-teman dan sembah tani tunggu mu iku tunggu ni nabi musa karun nabi harun iku dan sembah tani krono nguno sampean ojok ngereken kelakuan ni fir'on sampean ngajak ngulon yowis ngajak ngulon bah fir'on ngalor bah fir'on ngitan bah fir'on ngitul ojok direken sing penting sampean berjuwango ngadep nang Allah subhanahu wa ta'ala ngajak dateng agama ni kusti Allah loh ini jawaban saking kusti Allah sudah ada pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tunggu ni nabi musa kali nabi harun iku keterimau jelas ni wala tattabi'an nisabila alladhina la ya'alamun ojok melok melok penggawaan ni uang sing gak duwe ilmu kampangan ni ni ku non sewu le'i kiai ya tetap lah pada pos kiainya nek itu kang becak ya pas lah dateng pos becaknya kalau petani ya tetap lah pada figur pertaniannya model pertaniannya wis ujok ngalah ngalah wis ikutok kan lakon saiki berjuang ngejak ngulon ngulono kan mereka karo fir'on ngitan bapak wis urusannya fir'on fir'on ngidul urusannya fir'on ngidul kan ujok melok melok bapak-bapak yang kang ku lah hormati adik-adik setelah setelah apa yang terjadi apakah langsung raja fir'on dirusak oleh Allah karena Allah telah berfirman dalam ayat Al-Qur'annya kod ujibat dakwatukuma wistak sembahdani dungomu Musa Harun kon jaluk rusai dunyone fir'on wistak sembahdani apakah rusai dunyone fir'on langsung seketika setelah ayat ini turun apakah dunyone fir'on ambles nang bumi fir'on mati langsung pada saat itu jawabannya tidak tidak tapi wakalu wakalu wakana baina kawlillahi ta'ala lahuma kod ujibat dakwatukuma wa halaki fir'on arbaun nasanatan mulai saking Allah ujibat dakwatukuma tak sembahdani pendungamu nang rusai dunyone fir'on nikusik petang puluh tahun bayangin ini niki nabi ini nyaluk nangkusti Allah wis dituruni dawu tak sembahdani dungamu mulai toko dawu tak sembahdani nang hasilin iku petang puluh tahun laku lombik sampe andungo saiki ngobongi kira-kira maturin diono hahaha yudak anu cahak nyaluk rizki ku ya minimal lah masih ndak ada toko nabi Musa nabi harun mungkin mepetoh didik-didik mboh seketahun mboh petang puluh lima tahun mboh petang puluh lima tahun datang nabi Musa kali nabi harun lelik gulunya men nyaluk kontan iya coba wih sampe nangen-nangen dukuran sopo pangkati sampehan karun nabi Musa nabi harun menutup wih jawabannya nanti sampehan di wih mergane didawa kendating ke Musa neb layakun ta'akhuru amadil alpoi mujiban liyaksika wujuk sampe berakhirnya atau lambannya penerimaan pengkabulan doa yang kita sampaikan kepada Allah menyebabkan kita ini putus asa untuk meminta kepada Allah sehingga tidak dikei meneh meneh tidak dikei meneh sampehan aneh-aneh awaike bebeng utang meneh tumpuk nang dukun supaya duwe iso mana enyang nang dukun barengtut nek dukun ya tigaitulinan nang dukun ya cak sampehan tak kandani pak buk nge lia nuk dukun cerita nang sampehan iso nndobel nudwek 1 juta bisa menjadi 100 juta sampehan tak kandani naluri yang sehat mengatakan tidak mungkin diketah sampehan meneh pasti dipekdewin nang dukun gini pak buk nge nge sampehan kok dikandang-kandang yuang sampeh dihutang sampeh liat sekian gini duwee sekit juta meneh mana jadi 500 juta meneh mana enggak kira tigit nang sampehan tigit nang sampehan berarti onok karepi meneh sampehan mergawang ayu dan sak terusi akhir sampeh dipekmanfaat ditutuk krono mana itu krono kepingin nang pehan yu meneh meneh jadi jangan sampai lambannya pemberian Allah dalam doa kita ini menyebabkan kita putus asa di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku enggak nunggu wis enggak sembahyang-sembahyangan duha wis enggak nguna awak enggak kalem suki mulai bihan sembahyang duha enggak kalem suki sembahyang ajat aku kepingin dati wong pangkat mulai bihan pancat dati koliai eh penggawaannya nak pasar ngoraitu wong todolan es mulai bihan aku kepingin duit depot kira-kira dati jerakan enggak dati dati enggak sampai kau nyetan senajana panjen dengan wis jaluk enggak kusti Allah enggak putus asa apa maning sampean rumus enggak tahu jaluk enggak tahu tuh ngonang pangeran kau pingin dati suki yuk ya apa itu mungkin leh mboten berhasil sampean mungkin anak cucu kita yang akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jaluk enang Allah insyaallah sampean mboten berhasil anak putu kulopan jenengan bakal kecipratan tunggu kulopan jenengan setayu ketika kita sudah meninggal nanti Allahumma amin fahuwa domina lakal ijabata Allah niku fahuwa mongkautai Allah domina iku is nanggung sopa Allah lakamaring siro al ijabata ing jendrimo binah wikaw lihiklaman umpamane dawani Allah ud'uni astajib lakum ndungo siro kapeh ni ing ing sun astajib moko bakal nyembatani sopa ing sun lakumaring siro kapeh carina Allah ndungo kon pak sembatani dungomu ndungo tan tapi pancani dungoniku diijabai nanggusti Allah fi ma ing dalem barang yakhtaruhu kang meleh sopa Allah he ing ma laka katuhi siro la fi ma ora ing dalem barang takhtaruhu kang meleh siro hu ing ma li nafsika kang meh awak dewe siro bapak-bapak jamaah bapak-bapak ibu-ibu jamaah pengawasan kitab hikam engkang kulo hormati Allah mesti nyembatani dateng dungo kulo panjenengan sedoyo pasti nih cuma oleh gusti Allah nyembatani niku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah untuk diri kita tidak disesuaikan dengan sesuatu yang ada di hati kita muntah sampean penjalu ini nanggusti Allah kepingin kuat tuku mobil rizki ini mobil kok caro saniki rungatus juta diterima nanggusti Allah tapi Allah nerimoni duduk lewat mobil sampean dikeidalan kangge iso tuku sawah regani muntah podo ambik mobil mungkin seket juta mungkin selawi juta luniknya adalah bentuk dan cara Allah menerima doa makhluk sampean jaluk mobil dikei mobil kita gak ngatur pengiran jeneng sampean jaluk mobil regani rungatus juta dikei selawi juta apa kok ngunu ya mungkin Allah memandang sampean itu masih lebih layak diberi 25 juta daripada 200 juta dan yang tahu dengan kelayakan pemberian hanya Allah subhanahu wa ta'ala tutup peyan bu tutup nek sing meru kelayakan peyan gak yu pengiran pengiran ni ku misana ni peyan tutup gak iso jadi yang menilai kelayakan ni ku gusti Allah sampean ni ku njaluk montor dikei nopo nang Allah pantasi Allah sing meru sampean jaluk pesawat pantasi dikei nopo sing meru ya Allah ni ku jenengi fahuwa dhomina lakal ijabata fima yakhtaruhu li nafsika atau laka lafima takhtaruhu li nafsik jadi pemberiannya Allah ni ku apa jadi pengiran mudikai yopo mudikai yopo jakarbe pengiran duduk sakarbe sampean duduk yang awal sama dilakoni bahwasanya Allah sebetulnya memberi kepada kita ini bukan karena doa kita ya kerana Allah bisa akan loh lho langsung kemungkinan dan dikongkon untuk mengunikasi asetajib lah sampean wah Allah dikongkon ? aku tak sembahani sampean lagi pendekan bukan k 2005 melaku ini merupakan perintai gosdi Allah wafil wakti ladzi yuridu dan kapan pemberiannya wafil wakti lan ing dalam waktu ala dhikang yuridu ngarsa akeh sobo Allah ing waktu lafil wakti orah ing dalam waktu ala dhikuridu kang ngarsa akeh sobo shiro ing waktu waktu ini pemberian Allah itu juga sesuai dengan ganda Allah Allah kati nerimo sampean sambandungo pada tahun 2000 Allah hajat akan memberi sampean tahun 2010 tidak mungkin akan sampai kepada sampean tahun 2001 sampean jalur urib selawit tahun khas jadi kursi Allah duduk selawit tahun rong wulan ya rong wulan sampean jalur urib limang tahun karpe tapi jari Allah duduk limang tahun limang dino ya limang dino karena yang menghendaki waktu hanya Allah subhanahu wa ta'ala duduk waktu sesuai dengan aturan kita ini kalau orang nyekal kertas di cekal di umat-umat dan di duwe ini duduk pangeran ini sulapan ini ilmuni setan ini jin haram kita mempercayai mereka tidak ada pemberian Allah kontan ini buat nonton nabi pun tidak begitu pemberiannya Allah kepada nabi ya sesuai dengan ganda Allah tidak diatur saya ingin jalur saya ingin dati kekarapan di dewe kerenteknya hati layu mali dati pangeran bapak-bapak ibu-ibu jamaah pengawasan kitab ikam yang kau hormati dari depan kita bisa sedikit memberi kesimpulan atau menggarisbawahi jadi fakat yakunul hijabu alal muridi fakat yakunul mongko terkadang ono al hijabu opo aling-aling alal muridi ingatasi wongkang ngarpakan wosul ingkusti Allah onoiku khairan luwe bagus lahu kadwi murid nopo perlu nih liyajah tahidah terapun naman-naman nisopo murid fil akmali indalam ngalakoni piro-piro amal wa yadu malan drapun langgeng opo khawfuhu wa dini murid min maulahu saking pangerani murid bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang kakulah hormati terkadang hijabnya Allah itu justru lebih baik daripada ketika kita tidak punya hijab di hadapan Allah artinya sampai yang jaluk sakniki ketrimo sakniki sampai yang jaluk dinosenin ketrimo dinosenin keadaan singkoyok ngeten tidak menjamin panjenenang orang paling bahagia dan orang yang paling beruntung orang yang paling baik margoh ketrimo nih jaluk sakniki ketrimo saiki jaluk senen ketrimo senen jaluk rebu ketrimo rebu ini tidak menjamin kebaikan sampean bahkan terkadang halangan halangan setelah ini datang kulau panjenenang ini justru lebih baik sampai yang jaluk sakniki dengan gusti Allah nah ini pancet tidak sakniki sakniki jaluk bojoh ini pancet pirang-pirang tahun yang jalan sampai yang jaluk jalan jalan dan sebab ternyata saya selesai jalan jalan tidak 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 akhir ini ke hati ini kan perasaan eh berarti aku ikinang pengeran enggak patik dikarepi berarti aku ikinang pengeran enggak patik diijab-ijab no buktinya akunya lu enggak tahu keterimu leh enggak tahu keterimu ini berarti panjang awak kusik kotor hati ini kurang bersih lu lewis ini aku perlu iji dihad fil amal perlu aku nemen-nemani yang dalam kelakuan wis aku tak ngamalai sak teman-teman nih akhirnya moco Qur'an cakang moco sholawat cakang sholawat sholat sunat cakang sing asalinang tonggo rapati nyoboh malik hati sing asalinang tonggo merengutai maling guyangguyu ini adalah faedah yang dihasilkan daripada perasaan seorang manusia yang merasa bahwa doanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterima berarti awal kesehatan yang pengeran oleh ini kudu berusaha kutu api iai cacal wis tak tambahin voltasai taung gano volumai taung gano nikmang volumai ni enam taung gano sepuluh dalam hal ibadah dalam hal-hal berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yaduma khaufuhu min maulahu lanma li faedah ini ku waddi ni nangkusi Allah ini ku bertambah iya awak iku nyalukgini tidak keterima berarti awak iku koyok cedekan yang neroko ingin adus tak ngati-ngati hai wis lengini uribi cembayang biasa kau santok njajal aku lenganan dowo cembayang biasa ndak kubluan njajal lagi tak topian ditingkatkan sedikit demi sedikit tambah di api iya wai nang Allah tambah wadi amarko tumbuh dari perasaan ini awak iku se-elek ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membutuhkan beberapa proses untuk membersihkan diri proses untuk berseni awak butuh pirang-pirang hal kanggih berseni tapi dibalik usaha kita walaupun kita ni kuis katakanlah wong sing getol beribadah cakang beribadah lakin tetapi ini rubama atalahu asyaitonu rubama atalahu terkadang setan iku tekko datang kulopanjen dengan wako lalan ngucap opo setan lahu maring murid ngucap ingetan laukunta lamonoono siro onoikum min ahlil irodati saking wongkang ahli den karpi Allah la aja baka moko yaktine nyambadani sapa Allah ka la aja baka moko yaktine nyambadani ka ing siro sapa maulaka gusti siro wa azalalan ngilangi sapa maulaka awsofa basyariyatika ing piro-piro sifat kemanusiaan siro waha solalan hasil laka katui siro opo maksudukah tujuan siro setan bisi carini setan nah ya apa sampean dungu nak kira keterimu umpanja niku sampean niku duduk ahlil irodat duduk ahlini wong sing di karpi gusti Allah enggak potongan sampean niku tak kemerdian Allah enggak seneng nang sampean bisiani setan wanda kata seneng kan mas dini dungu ni sampean kan keterimu wa azala awsofa basyariyatika lan Allah niscaya juga akan menghilangkan sifat kemanusiaan ini sampean sifat kemanusiaan ini hilangkan otomatis lebih dekat dengan Tuhan lebih dekat dengan Allah nah kalau dekat otomatis kan doanya diterima sampean enggak keterimu-keterimu opo sing sampean enggak hasil sing sampean sejauh gak gelem hasil hajat hajat sampean kandas di tengah jalan wajahila anna adama ijabatihi kot yakunu khoyron padahal dia dan dia tidak tahu kalau tidak diterimanya doanya itu justru kadang-kadang lebih bagus enggak diterimu memang bantain lu ya api lah kulah ambik sampean enggak wero kulah ambik sampean jaluk suki enggak keterimu lu kulah enggak faham ambik sampean kalau ketidakkayaan kita ini justru lebih baik daripada kita kaya sampean jaluk pangkat nah Allah enggak digi pangkat kulah ambik sampean enggak wero enggak oleh pangkat itu tidak lebih baik makanya kulah kadang-kadang sering membaca kata-kata yang sangat bijak di sebuah sepanduk ingat tidak setiap kebaikan membutuhkan populer dan tidak setiap barang yang populer itu pasti baik betul mesti oh krono pangkatnya dari kiai dari ustad surba ini kandel kayak gandeng ini aku api betul tidak ada jaminan dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul ini kadang masih tadi orang remeh-remeh justru ini yang paling api betul-betul ini kulek remeh enggak direken uang lu enggak direken uang awaknya enggak gampang ke penyakit riak ini direken uang waduh waduh ini obadidik hati ini riaknya metu ini uang tukang milih bucang pasukan kuning saya bisa apa-apa sih ngelam paling kepeduk jarakannya angkat tangan ini angkat tangan sudah dipecat lu ini uang sih api ini uang tidak ada rasa riak macam-macam dengan uang-uang otan tapi ini uang terkenal uang tersohor wah ini gampang sekali terkena sifat-sifat riak wakot takunu basyariyatuhu walidotan falatangkotiu illa bakdamuddatin powilatin dan terkadang sifat kemanusiaan yang kita miliki ini memang tebal jadi karena tebal maka sifat kemanusiaan tidak bisa diilangi kecuali dalam masa yang sangat lama sekali seperti ini meletur meletur ini ku lep pancene kayu ini elek gosok ini wangil gosok ambil kertas gosok nampak mau si ketok mbulu busi jadi yang gosok lah iyo aku gosok ini wisrongjang kok si metu wulunya lu yang gosok tidak ngerti lelik kayu ini kayu elek ini ngeresu wulunya gosok krono di indakwar lelik kayu ini elek lu lewis jelas kayu ini koyok ngeten berarti untuk membersihkan kayu ini tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar tetapi butuh waktu yang rotot suwey gosok maneng sehingga tidak bersih tidak bersih di gosok maneng sampai bersih lewis bersih lah ini baru kita sudah dekat dengan tujuan utama yaitu siap untuk dipasarkan ditol merokno wang arep kau nyara dungu diangkat langsung diterima dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebab gosok ini wisr api sifat-sifat kemanusiannya sudah jauh tertinggal hati kita wis bersih karek mepetidok nang Allah subhanahu wa ta'ala lewis mepetidok jadi Allah takobbaldu duaakum istajabdu da'watakum tak terimaudu ngomu lewis muni tak terimaudu ngomu nabi Musa Nabi Harun jari ceritomang petang puluh tahun tako keterimu ngomong turung tahu kurungu jawaban keterimu tak ingin usah Allah lewis turung tahu keterimu berang tahun ya ampuh tak maaf pantanin jaluk ini kaya ngomong tansifatnya hadirin jamaah pengawasan kitab hikam menawih isyak menten dengan sakit hal maturakih pada kesempatan yang sekarang ini semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita fitini wa dunia wal akhirah Allah mengkabuli semua apa yang kita inginkan dari kami menayontan salalluputih nyun akumibun bangabun ten akhirul kalam walafaminkum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih